Di bagian pertama nanti, teman-teman akan belajar mengenai konsep laporan keuangan dan juga alur pencatatan laporan keuangan. Itu adalah part 1, bagian pertama. Selamat datang kembali di lanjutan dari video seris laporan keuangan sederhana untuk UKM. Nah, kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk, saya mau nanya nih ke teman-teman semuanya. Pernah nonton pertandingan bola? Nonton bola? Kayaknya pernah ya. Bisa jadi mungkin kelas kilas atau mungkin ada yang memang demen banget nonton bola gitu ya. Nah, ini teman-teman sekalian, bayangkan teman-teman datang ke stadion untuk nonton pertandingan sepak bola. Tapi datangnya itu nggak dari awal, teman-teman. Teman-teman datang pada saat pertandingan sedang berlangsung. Dalam situasi kayak gitu, kira-kira ya, kira-kira pertanyaan apa yang bakal teman-teman tanyain ke orang sebelah teman-teman tuh ya yang udah nonton dari awal? Kira-kira pertanyaan apa? Pastinya pertanyaan mengenai skor gitu kan ya. Eh, ini udah berapa-berapa gitu kan ya. Atau ini yang lagi unggul siapa gitu. Nah, kalau teman-teman nanya seperti itu ya, punya pertanyaan kayak gitu di pertandingan sepak bola, jawabannya sebetulnya bisa teman-teman ketahui dengan cukup mudah. Dari mana ya, teman-teman tinggal lihat aja tuh papan gede yang ada di pojok stadion ya teman-teman, yang dinamakan dengan papan skor gitu. Jadi jawaban mengenai skornya berapa-berapa, itu bisa kita ketahui dengan mudah dengan cara melihat papan skor pertandingan. Nah, dan kalau ngomongin papan skor di pertandingan sepak bola ya, setelah pertandingan selesai itu bahkan ada papan skor yang lebih lengkap lagi, lebih komplit lagi. Begitu kan ya, ada papan skor yang menunjukkan proses ya, possessionnya berapa-berapa, total tembakannya berapa-berapa, yang mengarah ke gawang berapa, kartu kuning, kartu merahnya berapa, itu semuanya ada gitu. Ada juga papan, bagian dari papan skor yang menunjukkan hasil teman-teman. Skor akhirnya berapa sih? Begitu ya. Nah, untuk bahasan kita kali ini, fokus kita adalah kita mau ngebahas papan skor yang ngebahas hasil pertandingan. Begitu ya teman-teman, ya. Nah, itu tadi kalau kita ngebahas pertandingan sepak bola, teman-teman. Gimana kalau di bisnis kita? Pastinya ada banyak pertanyaan juga nih teman-teman, yang terpersit di benak kita, gitu. Saat kita sedang menjalankan bisnis, misalnya kayak gini ya. Aduh, ini Goni kayaknya jualan lancar, tapi kok duitnya nggak berasa ya? Kemana ini duitnya ya? Pasti ada teman-teman kayak gitu ya. Ngaku deh ya, nggak usah malu-malu ya. Ini pasti ada yang punya pertanyaan seperti itu di benaknya, gitu. Atau misalnya punya pertanyaan kayak gini ya. Aduh, ini tahun ini sebenarnya berapa sih keuntungan gue, cuan gue berapa sih, gitu ya. Atau jangan-jangan nggak cua deh, jangan-jangan gue amsiong buat tahun ini. Mungkin ada teman-teman yang bertanya seperti itu. Atau mungkin juga ya, ada teman-teman yang bisnisnya mau dibeli nih sama orang lain. Jadi ada yang mau nanam saham lah di bisnis kita, gitu. Pasti kita bertanya-tanya, ini kira-kira nih, kalau gue jual bisnis gue nilainya berapa ya? Gue jual di harga berapa ya? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang wajar sekali, sering sekali muncul saat kita sedang menjalankan bisnis. Nah, kalau tadi di pertandingan sepak bola, kita mengetahui jawaban dari skor itu dengan cara melihat papan skor pertandingan, di bisnis pun sama, teman-teman. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi bisa kita ketahui dengan melihat papan skor keuangan, gitu. Atau lebih familiar, kita sebut sebagai laporan keuangan, gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, pada dasarnya itulah fungsi dari punya laporan keuangan, teman-teman. Supaya kita bisa dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan, ya, menjawab hal-hal yang terbersih di benah kita, ya, saat kita sedang menjalankan bisnis, gitu ya, teman-teman. Nah, Pak Fahmi, udah kebayang lah ya fungsi dari laporan keuangan. Tapi apa sih sebetulnya manfaatnya, gitu, kalau misalnya kita punya laporan keuangan, nih saya share ke teman-teman ya. Kalau kita punya laporan keuangan, maka kita pertama akan punya kejelasan arah berkembang. Maksudnya gimana? Contohnya gini, nih, ya. Ini kan bentar lagi 2021, ya. Pasti ada nih yang nanya ke teman-teman. Eh, bro, tahun depan gimana target bisnis lo? Terus teman-teman jawab, ya, gue pengen tahun depan keuntungan gue naik. Gue pengen tahun depan keuntungan gue meningkat. Oh, meningkat. Jadi berapa? Ya, nggak tahu. Pokoknya mah gue pengen keuntungan gue naik aja ke tahun depan. Nah, kan nggak jelas tuh ya. Naiknya berapa, gitu. Arahnya ke mana, gitu. Nah, nggak punya kejelasan. Tapi lain halnya, nih, bedakan dengan orang kedua, nih, ya. Ditanya-pertanyaan yang sama. Bro, tahun depan gimana? Lu target bisnis lo apa? Nah, jawab, ya, gue pengen tahun depan keuntungan bisnis lo naik dua kali, Pak. Oh, dua kali. Pak, memang jadi berapa? Ya, jadi 300 juta. Oh, kan jelas ya, gitu, teman-teman, ya. Bahwa tahun depan arah perkembangannya adalah meningkatkan keuntungan dua kali lipat menjadi 300 juta. Enak, enak kejawabnya, gitu, teman-teman. Itu manfaat yang pertama, kejelasan arah perkembang. Manfaat yang kedua, Pak, teman-teman. Kalau kita punya laporan keuangan, kita akan tahu kondisi perusahaan, kondisi bisnis kita saat ini, gitu, ya. Kita akan tahu dengan jelas pemasukannya berapa, dari mana saja, gitu, kan, ya. Kita juga akan tahu pengeluarannya berapa, ya. Untuk apa saja biayanya keluar, gitu, kan. Dan kita juga akan tahu misalnya berapa total harta kita, total hutang kita berapa, gitu, modal kerja kita berapa. Semuanya akan kita ketahui kalau kita punya laporan keuangan. Itu adalah fungsi atau itu adalah manfaat yang kedua dari punya laporan keuangan. Manfaat yang ketiga apa? Manfaat yang ketiga, kalau kita udah tahu arah perkembangan, kita juga tahu kondisi perusahaan, ya, maka dengan laporan keuangan akan lebih mudah bagi kita untuk membuat keputusan, teman-teman. Saya mau naikin pendapatan, teman-teman, dengan cara, misalnya, apa? Buka outlet baru, misalnya, ya. Nah, kalau misalnya nggak punya laporan keuangan, itu udah kebayang, tuh, mumetnya. Aduh, ini gue mau buka outlet baru, duitnya ada nggak, ya? Kira-kira kalau misalnya gue buka outlet baru, nanti biayanya bukti berapa, ya? Dan berapa kira-kira tambahan pengasukannya yang kita dapetin, ya? Kalau ada dari outlet baru. Kalau nggak punya laporan keuangan, tuh susah, teman-teman. Tapi bayangkan kalau teman-teman punya laporan keuangan. Oke, kalau saya buka outlet baru, maka biayanya diperkirakan sekian. Sudah termasuk dengan biaya gaji karyawannya, ya, selama setahun. Kemudian, kalau misalnya outlet baru itu udah mulai jalan, nanti perkiraan pendapatannya akan sekian. Oke, ini masuk nih, itu hitungannya. Jadikan, bikin outlet baru. Kan mudah bikin keputusannya, teman-teman, ya? Dibandingkan dengan yang tadi, gitu. Karena nggak punya laporan keuangan, ya, jangankan bikin outlet baru nih, karena kasarnya, teman-teman, ya, mau menambah karyawan satu aja bumet, gitu. Kayaknya gitu. Ini nambah nggak, ya? Karena nggak punya laporan keuangan. Tapi kalau punya laporan keuangan, gampang aja. Oke, hitung-hitungannya masuk, ya. Tambah nih, karyawan baru, ya. Bikin outlet baru akan lebih mudah dalam membuat keputusan. Itulah tiga manfaat kalau teman-teman punya laporan keuangan. Kejelasan arah berkembang, tahu kondisi usahaan, dan mudah dalam membuat keputusan. Ya. Oke. Sampai sini mungkin, teman-teman, dirasa bahwa, ya, siap, ya, Kak Pami, saya tahu lah ya, manfaat dari punya laporan keuangan. Tapi, banyak nih laporan keuangan. Jadi, saya harus dibikin yang mana sih? Kayak gimana sih laporan keuangan itu? Nah, itu akan kita bahas di video kita yang berikutnya. Stay tuned, teman-teman, TDA semuanya. Sekarang, ya, kita akan masuk ke bagian tentang jenis-jenis laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan itu memang banyak banget, ya, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.